Diberitakan sebelumnya, tiga perawat di rumah sakit Bung Karno Solo diusir dari kosnya di kawasan Grogol, Sukoharjo. Mereka diusir lantaran pemilik kos merasa khawatir setelah tahu ketiganya merawat pasien COVID-19. Wali kota Solo, FX, Hadir Rudiatmo, menanggapi insiden pengusiran tersebut. Rudi tampak marah saat mengetahui tenaga medis yang berjuang di garda terdepan melawan COVID-19, mendapat perlakuan tidak sewajarnya. Ia menganggap pengusiran terhadap ketiga perawat tersebut sangat keterlaluan. Menurutnya, hal itu sangatlah tidak manusiawi. Dikutip dari Tribunews.com, selasa 28 April 2020, ia menyebut para tenaga medis telah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan. Selain itu, Rudi juga mengatakan, kos dibatasi oleh pagar sehingga tidak ada interaksi dengan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Pemkot Solo kini tengah berupaya menyulap rumah sitaan kasus korupsi Joko Susilo, yaitu Dalem Priyo Suharta. Rumah itu akan disulap menjadi tempat tinggal sementara untuk tenaga medis di Solo yang mengalami pengusiran. Sebelumnya diberitakan, ketiga perawat di rumah sakit Bung Karno Solo, diusir dari kos oleh pemilik kos melalui pesan singkat WhatsApp. Melalui pesan tersebut, sang pemilik kos meminta ketiganya untuk tinggal di tempat yang aman terlebih dahulu. Pemilik kos juga menyebut akan mengembalikan uang kos yang sudah dibayarkan ketiganya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Solo, Sumi Nanto pada Senin 27 April 2020. Ketiga perawat tersebut langsung mengemasi barang-barang mereka pada Jumat 24 April 2020. Pihak rumah sakit yang mengetahui kejadian tersebut, langsung mengirimkan ambulans dan tim untuk membantu mengangkut barang-barang. Setelah kejadian tersebut, kini ketiga perawat itu tinggal di rumah sakit untuk sementara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!